Perhatikan anak-anak, nanti kalau tentang pembagiannya, misalnya saya dengarkan bahwa semuanya maunya daun semua, oke, nggak masalah. Kemudian ada yang pelarutnya etanol, ada yang pelarutnya selain etanol. Kalau etanol nanti supaya perbedaannya ada, jangan etanol, satunya metanol, jangan. Yang kalau mau membandingkan, perbedaan pelarutnya yang signifikan, satunya metanol, satunya yang masuk semipolar atau yang masuk nonpolar sekalian. Jadi jangan kayak misalnya satunya grup separuh-separuh kan, jangan terlalu dikit, jangan terus kemudian empat macam, empat macam apa namanya, misalnya empat macam pelarut nggak perlu ya. Jadi dua saja, dua jenis pelarut saya kira cukup. Maksudnya terbagi kelompok satu, pelarut A, kelompok B, separuhnya, B itu adalah pelarut yang lain. Tapi saya sebenarnya kecenderungannya sih sangat menyarankan etanol. Bukan tidak pindah ke nonpolar dulu. Karena sekali lagi sih tidak familiar untuk kesehatan pelakunya. Kalian nanti bekerja kalau misalnya nonpolar, biasanya nonpolar itu volatil. Volatil juga, nggak ada yang kayaknya nonpolar, nggak ada yang nggak volatil banget. Dan itu harus misalnya bekerja di lemari asam khusus, kemudian kalian harus pakai masker yang hangat, yang tebel ya. Dan itu saja, saya jadi nggak cukup ya. Volatil organik karbon. Saya sangat sarankan sih etanol semua, karena lebih toleran terhadap kesehatan kita yang mengerjakan tadi itu termasuk. Jadi kalau saran saya tetap etanol. Sama semuanya etanol, bakterinya saja yang dibedakan. Anak delapan saya kira bisa lah untuk mencari bakteri yang berbeda. Itu bakterinya boleh. Kemudian kan ada juga, kalau misalnya adalah material pembawahnya. Satunya CMC, satunya non-CMC, kan ada. Gelnya itu loh, yang untuk gelnya. Jadi sonikasi sama, sama-sama sonikasi. Mengestruksinya sama-sama sonikasi. Pakai pelarutnya sama, dengan cara sonikasinya sama. Tetapi nanti ketika dipisahkan, satunya pembuatan gelnya, satunya pakai CMC, satunya memakai misalnya karbomer. Itu kan hanya membedakan nanti perbedaan pembawa, perbedaan pengisi atau pembentuk gel. Itu bisa. Kalau nanti seandainya yang beda hanya pada satu CMC, satunya karbomer, itu nanti antara sisi satu dan sisi dua, dua kelompok ini, bakterinya boleh sama. Tapi dengan cadatan yang diuji adalah gelnya. Kalau diuji tingkat ekstraknya, kan sama semua nanti. Dua kelompok ini, tidak menemukan perbedaan. Paham ya, sampai sini ya. Saya dari ngomong dari awal dulu sampai sekarang, saya harapkan kalau awal-awal dulu kalian belum paham, saya pikir sekarang putuhnya gak kebingungan lagi. Kecuali sih gak moco-moco. Gak paham-paham. Jangan ya. Kita sudah mau mendekati, makin harus nulis, harus nanti persiapannya untuk, kalau ujian itu ya diuji, ditanyai. Jangan gak, artinya jangan menunda kebingungan terus-menerus. Kok si bingungan? Semoga saya ngomong begini sudah nyambung ya. Sudah paham. Nah, kalau dari yang tadi saya simak, ini punyanya Novi, untuk cara kerja, satu hal, saya memang gak hafal bagian-bagian. Tolong nanti dipastikan. Novi, ada? Sudah ada di sini? Ada, Bu. Oke. Dipastikan misalnya begini. Ini sudah alat yang nanti mengikuti, mengurkuti langkah kerja. Mengurkuti langkah kerja. Kemudian ini, kalau aktivitas antibakteri daun, kemudian estraknya etanol, itu kalau di teman-teman kakak tingkat kemarin, yang tim saya, belum. Bagian estraknya itu belum. Yang sudah estrak air, maksud saya. Yang sudah estrak air, yang sudah dilakukan. Untuk estrak etanol, belum. Di kelompok saya. Tetapi, bisa jadi di, apa namanya, di penelitian, misalnya baca-baca jurnalisa Indonesia, bisa jadi sudah ada. Ya, tapi tentu, mesti ada perbedaannya. Saya, asalkan, asalkan, gak banget-banget ya, gak ada yang persis plok sih, masih boleh. Maksudnya, gak sama dengan kakak tingkat, itu sudah kemajuan bagi saya. Yang penting, kemudian gak bingung. Untuk punya kepahaman. Ini di tahapan penelitian, satunya adalah, ada preparasi, kemudian ada estraksi. Oke, preparasi ya, mengikuti yang sudah, di kakak tingkat atas kalian, kalian bisa cari kutu ya, kutu aktif, membaca di etesis, karena kakak tingkat sudah, sudah, sudah melakukan itu. Ada dia nih ya, nanti dicari boleh. Itu ada, sekitar delapan sampai sembilan orang. Preparasinya, sampai yang poin satu ini, kayaknya sama semua kok. Nanti itu ada namanya, kering jemur matahari, ada kering oven. Jadi nanti dilihat aja. Dan siapkan sikonnya ya. Kalian boleh pakai, pakai salah satu. Kalau kering matahari, ya kering matahari semua. Kalau kering, ada kering jemur, dan ada kering oven, ya sudah. Salah satu kalian ambil. Gak ada masalah. Kemudian, satu kelompok harus sama. Saya lanjut dulu ya, anak-anak takut habis waktunya. Kemudian, ada masalah? Saya lanjut dulu, jangan di-stop. Oke, saya lanjut. Kemudian, menggunakan sonikasi, waktunya, durasinya, ini yang bisa jadi, begini mohon maaf. Sepertinya yang etanol itu sudah kok, namanya Mbak, Pusli Fatul Jamilah. Itu etanol. Seingat saya, itu etanol. Jadi, Mbak, jangan ambil contoh, di Mbak yang, atau di cutting yang, pakai pelarut air. Tetapi, yang sama-sama etanol. Karena, nanti pelarutnya beda, kan ini beda hasilnya. Jadi, untuk ekstraksi, menggunakan sonikasi, berapakah waktu pengocokannya, kemudian berapa lama, kemudian frekuensinya berapa, ikut itu. yang tadi Mbak Usli Fatul Jamilah. Kemudian, identifikasi golongan, ini adalah uji fitokim. Uji fitokim ini, sepertinya per jumlah, ini saja. Jadi, kalau uji fitokim, kalau ekstrakenya adalah satu macam, uji fitokim ini, mau diulang-ulang beberapa kali, juga sama saja. Identifikasi ini. ini juga dilakukan untuk mengetahui, karena sampelnya bisa jadi beda dengan kemarin. Kemudian, analisis aktivitas antibakteri. Ini mengikuti saja, silakan mengikuti standarnya, untuk analisis aktivitas antibakteri. yang ini ada Mbak Sintia. Mbak Sintia sama Mbak Sapa, satunya itu saya lupa. Kemudian, yang bagian ini, sebenarnya saya ingin saya, tadi ada yang menyampaikan, gel kan nggak bisa, Bu, untuk bakteri di dalam tubuh. Kita kefokusannya satu-satu, anak-anak. Kalau kita judulnya hidrogel, jelas itu tidak untuk yang di dalam tubuh, itu sudah jelas. Kalau kita judulnya sudah ke arah hidrogel, nggak mungkin itu untuk yang ditelan. Jelasnya, itu tentu hidrogel itu. Hidrogel itu berarti kemanfaatannya, jika untuk antibakteri, maka bisa untuk kemarin apa? Yang pas kepanin buah. Bisa untuk oles luka. Bisa untuk hand sanitizer. Hidrogel itu kemanfaatan atau hasil dari nanti uji bakteri ini, ini bukan bakteri yang untuk telan. Jadi nanti kalian bakteri-bakterinya, kalau hidrogel, kaitannya bakteri-bakteri apa? Yang bakteri yang misalnya pada buah, berarti yang mempercepat pembusukan. Bakteri yang misalnya untuk luka di kulit, untuk kesembuhan luka, gitu-gitu. Jelas tidak untuk yang telan. Paham ya? Jadi kalau yang gel, itu yang memang tidak untuk yang telan. Karena kita kan maunya membuat gelnya. Setelah jadi ekstrak, kemudian dibuatlah hidrogel. Ini waktunya tinggal 1 menit. Nah, nanti silakan sambung di WA. Kalau perlu dibuka link lagi, buka. Kalau nggak, cukup sekair sini. Terus kemudian hanya di WA, hanya ada yang perlu ditanyakan atau nggak. Oke. Nah, kemudian setelah itu jadi hidrogel. Memang ada uji fisik hidrogel. Jelas ya. Misalnya, harus ini memang, kita harus danggahi. Supaya, misalnya hidrogel itu uji fisiknya, kestabilan. Satu bulan, apakah tambah rusak nggak hidrogelnya? Kalau pengalaman saya kemarin, kuat banget. Eh, ini ya, pembuatan hidrogel ini niru sapuayu. Ya kan gitu ya. Bukan nggak ada. Di cutting nggak ada. Tetapi, sangat, sudah sangat banyak, apa, yang Bahasa Indonesia juga ada, jurnal-jurnal, membuat handsizer, misalnya, dari tumbuhan, dari kelor pakai CMC, misalnya begitu. Dari, apa, daun apa lagi, selain kelor pakai CMC, sudah banyak. Ngikuti itu saja bisa. Kemarin saya juga, waktu pernah bikin ini, berarti sudah, mungkin Emma yang tahu waktu itu, berarti ini sudah satu tahun. Hidrogelnya tetap bagus. Formulasi yang waktu itu. Waktu itu CMC, ya CMC, dan kemudian saya tambahkan extra kelor pakai, apa, etanol, kemudian ada komposisi lain-lainnya, kan gitu ya. Dan itu, kita tetapi tidak menggunakan etanol yang sekian persen kayak handsanitizer. terima kasih.